lanjutkan ya kemarin kita sudah membuat relasi one to many jadi tampilannya kemarin kita sudah membuat database klinik nanti Anda bisa terapkan di bekas akhirnya ya sehingga nanti laporannya lebih komplek kemarin kita sudah membuat relasi one to many dengan tampilan lihat dulu tampilannya kemarin nah seperti ini ya benar ada beberapa yang WA saya apakah harus one to many atau many to many jawabannya adalah harus tergantung kondisi yang Anda miliki makanya nanti perlu dianalisa waktu pertama kali kita membuat IRD sepanas sampaikan cara menganalisa ya itu dari dua arah bolak-balik ya jadi harus baru disimpulkan oke nah kalau ini kalau misalkan nanti ini kan artinya kalau dari dokter ke pasien ini kan one to many kalau dari pasien ke dokter ini many to one nah cuman perlu dianalisa benar enggak pasien ke dokter itu many to one ya kalau benar ya udah berarti ini kesimpulannya memang sama one to many sama one to many gitu ya tapi ketika anda analisa ternyata dokter ke pasien ini one to many ya pasien ke dokter ini juga one to many karena sama-sama one to many berarti nanti ini melahirkan tabel pivot ya karena relasinya many to many kemudian ada lagi yang bertanya kemarin lewat WA gitu apakah harus tabel yang berdrajat many to many itu menghasilkan tabel baru ya bukan harus tapi wajib karena itu aturannya gitu gitu ya Nah itu aturannya nggak bisa kita melanggar aturan atau melanggar aturan di salah caranya makanya ketika membuat relasi waktu itu kan sampai saya tuliskan ke Anda bahwa jika dia berrelasi one to many maka ini loh aturannya kalau dia berrelasi many to many ini loh aturannya Nah itu yang perlu diingat ya karena itu maksud soal saya ada juga yang membahas pada ini Anda harus tahu apa aturan yang terjadi pada one to many sama many to many Oke sekarang kita akan membuat ya jadi waktu kita membuat atau merancang infd secara logit logical design ketika kita membuat tabel dokter sama tabel pasien ketika kita analisa tabel kedua tabel ini berrelasi dengan derajat many to many dia kenapa many to many karena dari dokter ke pasien uan to many dari pasien ke dokter uan to many pertemuan uan to many dengan uan to many menghasilkan many to many ini ketika kita mengeliminasi yang awannya oke nah karena ini many to many maka kita perlu me merubah ya merubah desain relasinya cara merubahnya adalah ini ya jadi ini biar enggak mengganggu database yang sudah ada Oke coba sekarang kita copy dulu database ini ya cara silahkan klik database-nya biar enggak mengganggu biar nanti anda buat belajar enggak hilang file sebelumnya yang one to many kita akan copy database ini Oke silahkan klik database-nya pastikan nampil seperti ini tabelnya nampil seperti ini kemudian pilih operasi disini sini ada operasi Oke jadi operasi ini ini menu DDL ya jadi disini kita bisa membuat nih ada yang membuat create table kemudian merenim database remove database oke nah sekarang kita cari tidak beri apa copy nah ini ada copy database 2 Oke sekarang kita akan meng-copy kita akan meng-copy database ini biar tidak merubah Oke sekarang kita copy dulu misalkan namanya adalah klinik 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 abc misalnya ya klinik abc p silahkan anda boleh sesuaikan namanya ya oke kalau sudah disini ada pilihan nah jika jika suatu saat anda ingin meng-copy database yang anda ingin copy hanya strukturnya saja jadi pilih yang struktur only struktur data berarti seluruh data yang ada di dalam tabel database itu akan ikut tercopy tapi jika anda mau meng-copy hanya struktur tabelnya saja sama data ke tabel dalam database maka pilih yang struktur only Oke jadi biarkan saja yang struktur and data kemudian kita go kalau berhasil nanti setelah kini akan muncul bisa namanya klinik ABC ya oke di sini ada klinik ABC oke sekarang kita kita klik nah ini sama ini jadi persis 100% sama dengan database sebelumnya karena kita meng-copy nah sekarang kita akan meng-update data ini ya oke pertama kali kita ini kita hapus dulu relasinya cepat kita hapus dulu relasinya ya kan ini sudah salah nih ketika ternyata ketika anda menganalisa kembali dengan kelompok masing-masing ternyata salah gitu seharusnya ini seharusnya ini bukan uang domain gitu ya tapi domain domain gitu oke kita cek dulu nah ini kita hapus relasinya ya oke kita hapus relasinya jadi ini bisa ntar kita klik dulu oke kita dial ya oke ini sudah kehapus oke ini sudah kehapus artinya oke sekarang ini bisa kita atur oke ya oke ini kita atur dulu yang nggak saya gunakan saya pinggirkan oke 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 biar nggak berubah tampilannya nanti biar nggak berubah tampilannya saya simpan dulu kita simpan dulu misalkan namanya relasi MN ya kita simpan dunangnya oke sudah ada oke kita ingin lain misalkan relasi yang kedua kayak ini oke sudah ya ini fungsinya nanti biar kita nggak berubah-ubah posisi tampilannya di sini nah sekarang karena ini sudah kita analisa ternyata tabel ini derajat relasinya adalah MN to MN maka yang ada beberapa perubahan yang harus kita ubah oke yang pertama kemarin kan kalau UAN to MN itu derajat tabel yang relasi tabel yang berderajat 1 kan UANnya di dokter nih UANnya di dokter MNnya di pasien sehingga kemarin atribut ID dokter yang merupakan kunci primer di tabel dokter ini bertamu sebagai foreign key di tabel pasien ya kemarin ada aturannya atribut yang berfungsi sebagai foreign key itu boleh nama atributnya itu berbeda dari atribut asalnya contoh atribut asalnya ID dokter tetapi ketika dia bertamu sebagai foreign key ini akan namakan KD dokter ini boleh asalkan apa ada syaratnya yang pertama ya tipe datanya sama disini part chart disini part chart yang kedua tipe data panjang datanya juga sama ini 5 5 itu boleh ya nah sekarang karena di many to many tidak perlu tidak tidak perlu ada salah satu foreign key salah satu atribut sebagai foreign key di salah satu tabel ya berarti nanti foreign key KD dokter ini kita hapus di tabel pasien ya ini kita hapus coba kita hapus dulu di tabel pasien silahkan anda klik tabel yang ada foreign key nya yang hasil dari one to many oke kita klik struktur nah ini kita hapus yang ini kita centangkan di dokter karena ini sudah kita gak butuhkan ya kenapa kita gak butuhkan karena setelah kita analisa ternyata bukan one to many tapi many to many oke berarti ini kita hapus ini ada drop ini perintah DDL ya drop table apa atribut oke alter tabel pasien drop ke dokter yes oke sudah hilang ya oke ini sekarang ini sudah aman nih oke kita check tabel pasien isinya oke sudah aman ya selamat kemudian nah ini sudah di tabel master masing-masing nih oke nah ini ID dokter nah sekarang karena ini many to many maka ingat aturan yang many to many ya aturan yang pertama itu adalah terbentuknya tabel pivot ya kedua tabel pivot itu nanti wajib berisi perwakilan dari masing-masing kunci primer tabel kita lihat nih kalau tabel dokter kunci primernya kita lihat nih tabel dokter kunci primernya adalah ID dokter ada primary key ini varchar 5 tabel pasien kita lihat tabel pasien tabel pasien ini kita lihat strukturnya oke ini ID pasien char 15 ingat perbedaannya ya kalau sudah yakin sudah pasti jumlah datanya 15 gak boleh kurang gak boleh lebih berarti gunakan char tapi kalau gak yakin maksimal menggunakan varchar ya nah sekarang kita membutuhkan waktu kita mendesain IRD secara logikal kita membutuhkan satu tabel kan ada data dokter ada data pasien ketika kita analisa kita butuh satu tabel namanya rekamedis ya ada dokter kemudian ada pasien kemudian ada kegiatan yang dilakukan yaitu penghasilkan kesehatan datanya nanti tersimpan di rekamedis nah sekarang kita buat kita buat dulu ya klik aja tabel ini kita klik tabel oke misalkan sekarang namanya adalah rekamedis ya rekamedis kemudian ini misalnya 7 oke 7 atribut ya oke kita go silahkan ini rekamedis kemudian kolomnya ada 7 kita masukkan ya oke kita buat dulu nama kolomnya misalkan ada ide 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 rekamedisnya ide transaksinya ya jadi ini nanti berfungsi sebagai counter sebagai nomor kurut nomor kurutnya kita pakai nomor kurut kemudian misalnya disini masukkan ada nomor rekamedis misalnya ya misalnya nanti nomor rekamedis ini akan muncul ketika mulai proses misalnya oke kemudian disini misalkan ada ide pasien kemudian ada kode dokter kemudian ada usia silahkan dicoba ya nah misalkan disini ada nah ini misalkan diagnosa diagnosa terapi oke misalkan ini kolom-kolomnya ada nomor atau biar sama ya ini pakai ide aja deh ini masuknya nomor kurut kayak nomor absen itu loh ya nomor absen jadi kita nggak perlu mengerikan misi sendiri oke sekarang kita akan membuat dulu karena karena ide ini merupakan nomor kurut dia nggak boleh sama dia nggak boleh sama maka kita jadikan dia sebagai eh kunci primer ya karena isinya angka integer misalkan panjangnya 5 kemudian kita buat ini dia di indeks ya di kolom indeks ini dia sebagai primary key oke oke go nah tadi maksud kita membuat ide adalah transaksi jadi nggak mungkin nanti petugas mechamedis itu menghafal nomor transaksi yang sedang berlangsung misalnya nih ada pasien yang anda tangani ya mau mendaftar kan nggak mungkin anda menghafal sekarang berapa ya nomor urutnya jadi sama seperti nomor antrian ya ketika anda masuk ke bank dokter masakit ada pakai nomor antrian coba kalau nggak pakai sistem bagaimana mungkin nanti petugasnya ngingat oh bapak antriannya gini-gini ya nomor ini ya itu kan nggak mungkin otomatis dia nanti apa muncul sendiri ya jadi nggak perlu kita entrykan nah jika anda mau nanti otomatis terisi tanpa kita entrykan maka syaratnya adalah pertama tipenya harus integer kedua kedua gunakan primary key seperti itu tersebut dan yang tiga centang lah yang ai ini centang ya A ini adenya A ini auto ini increment increment jadi dia udah matis bertambah bertambah satu ya bertambah satu biar nama-nama satu oke sama seperti ini konsep-konsepnya seperti pemilu ya jadi ketika nanti ada orang milih bertambah satu milih lagi bertambah satu jadi counter seperti perulangannya ya oke nah sekarang nomor kamis ini kita buat dia vartar oke misalnya 25 ide pasien tadi di tabel asalnya dia punya car ya berarti juga harus sama car oke tadi panjangnya 15 kemudian kalau dokter ini vartar kita kasih panjangnya 5 yang ini harus sesuai dengan tabel asalnya ya nanti ide pasien sama dokter ini merupakan perwakilan 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 kunci primer dari masing-masing tabel yang berrelasi usia ini kita pakai integer 3 biar nosa misalnya kita pakai parcar misalnya 35 oke kemudian misalnya terapi terapi juga misalnya 50 50 ini juga misalkan 50 aja deh ini 50 oke silahkan anda bisa coba ya sebab bisa ikuti nah ini struktur tabelnya oke misalkan pertama kali kita mendesainya seperti ini ya jadi jadi ada satu atribut yang berfungsi nanti sebagai pembeda untuk memudahkan kita nanti melakukan dml yaitu ide ide sebagai primary key kemudian biar kita karena ini transaksi proses perekaman data medisnya tidak mungkin kita menghafal nomor urut nomor yang kesekian berapa tidak mungkin kita menggunakan auto increment ya kita menggunakan yang ini centang yang ini oke kalau sudah coba kita jalankan dulu kita shift ya shift table oke kita shift nah sudah berhasil ya oke sudah berhasil kita membuat tabel ini sekarang kita akan membuat eh relasinya ya oke kita klik ke database nya klinik kemudian designer oke sekarang kita akan tampilkan tabel rekaman medis oke ini ya di show table list nah kemudian tinggal centang aja rekaman medis ya seperti ini nah kalau sudah muncul ini kita simpan biar gak berubah oke ya kalau anda gak simpan hal ini nanti ini akan berantakan posisi semula oke nah sekarang seperti ini posisinya seperti ini nah oke nah sekarang kita lihat tabel ini ya kita lihat tabel ini 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 dokter sama pasien karena dokter sama pasien ini derajat relasinya adalah many to many maka menghasilkan tabel baru atau disebut dengan tabel pivot inilah dia tabel pivot nya tabel pivot ini salah satu syaratnya adalah wajib berisi ya wajib berisi foreign key dari masing-masing tabel master nya nah sekarang kita cek nih di tabel dokter yang menjadi primary key adalah ID dokter pastikan ada perwakilan ID dokter di tabel retamedis kalian oh ada ID dokter ya kenapa kita kita yakin kd dokter ini merupakan perwakilan dari dokter kita lihat aja ya atributnya boleh beda disini ada ID dokter disini pakai kd dokter tapi lihat tipe data sama panjangnya varchar varchar lima lima pasti ini sudah perwakilan nya karena gak ada yang paling-paling cocok kemudian pasien kalau pasien kan jelas nih sama ini pasien cat 15 pasien cat 15 oke setelah itu karena ini merupakan tabel gabungan sama seperti orang sebelum menikah ketika si A dan si B belum menikah kedua orang ini berarti disebut dengan tabel master kenapa karena si A ini hanya berisi identitas dirinya sendiri gitu ya nah coba si A sama si B menikah nanti kan bertambah informasinya kalau yang sebelumnya hanya orang tua dia saja kita tahu ketika dia menikah kita bisa tahu keluarga dari pihak suami atau istrinya ya siapa mertuanya kemudian siapa keluarga dari suami dan sebagainya jadi tambah komplek keluarganya sama dengan tabel ini ketika dokter sama pasien belum relasi hanya informasi dokter tapi ketika sudah berrelasi kita tahu pasien ini siapa dokter yang menangani dia apa penyakitnya ya dan dikasih obat apa jadi lebih komplek informasinya oke makanya di tabel pivot ya kita boleh menambahkan atribut baru sesuai dengan kebutuhan oke disini mana atribut barunya nah ada usia ada diagnosa ada terapi oke ya boleh tidak usia ini di tabel dokter boleh cuma usia kan berubah-berubah kan tidak selamanya anda berusia 20 tahun kan nah sehingga nanti cocoknya di tabel retomitis tapi yang sifatnya konstan yang tidak berubah-ubah itu anda tahunya di tabel master oke sekarang kita coba membuat ya kita buat relasinya ini oke disini ada create relationship kita buat nah kemudian cari kunci primernya cari kunci berikutnya nah ketika muncul seperti ini di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan ke anda kalau muncul seperti ini pasti ada yang salah ya pasti ada yang kurang ada yang kurang anda setting sehingga tampilnya simpel sekali seperti ini kalau ini anda create create oke oke ini pasti tidak bisa ada missing index on column ini artinya adalah di tabel relasi ini atau di tabel retomitis yang ada foreign key ini kita belum menentukan ya kita belum menentukan yang mana menjadi foreign key kalau di meskiel foreign key itu disebut dengan index ya ini index ini artinya missing foreign key kan tadi kita sudah membuat kayak dari dokter pak ya secara logika secara logika secara logika memang tadi dokter yang anda di tabel retomitis ini berguna sebagai foreign key cuma perlu kita yakinkan di meskielnya ya perlu kita yakinkan perlu kita set perlu kita atur bahwa memang benar kredit dokter ini merupakan foreign key memang benar ini pasien ini merupakan foreign key yang tidak cukup dengan kata-kata saja gitu sama seperti anda oh saya misalnya mencintai orang tua saya mana buktinya gitu ya buktinya adalah anataat sama orang tua misalnya ya oke berarti caranya adalah seperti yang perempuan sebelumnya kita akan atur dulu index nya atau foreign key nya berarti klik tabel retomitis ya kita klik tabel retomitis kemudian di strukturnya kemudian di strukturnya oke tinggal anda edit aja nah disini kan dari sekian atribut ini yang menjadi foreign key adalah ide pasien dan kredit dokter udah tinggal klik more index ya ini foreign key oke nah ini perindah DDL nya alter table kalau kami this add index yes oke pastikan muncul kunci warna abu-abu nah ini sudah benar ya muncul oke sekarang ini oke nah sudah ya ide pasien dari dokter nah ini baru beneran kita menugaskan dia sebagai foreign key kalau nanti cuma omongan tok gak ada surat tugasnya gitu jadi gak ada SK nya gitu ya nah jadi orang ini gak diakui sama sama yang lain kalau tidak ada penanda bahwa memang bener dia ini sebagai foreign key oke nah kalau sudah kita balik ke database nya kita balik ke database nya kemudian kita buat ulang di sendernya ya oke coba sekarang kita klik relation shift kemudian pilih kunci primer cari foreign key kadi dokter nah kalau tampilannya kayak gini ini sudah oke udah benar tinggal oke kemudian kita buat lagi di pasien cari pasien oke oke sudah sudah berhasil nih oke ya nah nanti ditugas akhir anda anda yang menggunakan meski L ketika nanti pada relationship menggunakan meski L ya tinggal anda ini capture aja ini ini tampilan relasinya kita lihat ini kemarin kan ada beberapa ciri ini sudah benar ya nah ini kalau bintiknya kecil ini saat ini kecil ini besar ini 1 ini M ini sama-sama besar seperti M N ya ini benar-benar oke nah ini sebenarnya membuat relasinya nah sekarang tinggal kita tes oke kita tes buka rekamedis tabel rekamedis nah nanti kalau misalkan kita insert ya insert datanya nanti kolom atau fill yang menjadi foreign key akan berubah menjadi combo box seperti ini ya dia akan ngambil data di tabel asalnya di tabel rekamedis yang menjadi foreign key kan ini di pasien sama kd dokter kedua atribut ini nanti anda gak perlu isi lagi gitu ya karena dia akan ngambil data sebelumnya oke nah sekarang ide ide tadi kita membuat ide ini sebagai auto increment dia otomatis terisi dan bertambah terus sesuai dengan datanya ini gak perlu kita isi misalkan anda isi satu gak perlu misalnya ya misalkan nomor rekamedis pasien oke ini kemudian nama ide pasiennya misalnya oke ini ini yang datang berobat kemudian dokter yang merayani dia misalkan ini dokter dengan 3 usia pasiennya misalkan 4 biar mosanya misalnya emang ya kemudian terapinya misalnya paracetamun ini contoh aja ya oke anda lihat ini saya gak isikan datanya saya bering kosong kemudian yang kedua ini juga sama saya gak isikan sekarang pasien yang kedua misalnya oke ini nomor rm nya 002 jadi pasiennya oh ini berarti sudah berarti ini ya misalkan kalau ini satu berarti ini satu ya yang satu oke sekarang ini kalau di dokternya misalnya 2 kemudian rm satu sebentar ini rm satu berarti ini ini pasiennya 2 oke nah misalnya ini usianya 25 ini misalnya diare ya misalnya dikasih diapet oke ini kena ada ini jadi saya kosongkan ya ini ini saya kosongkan saya gak perlu menghafal sekarang nomor rekamedis yang keberapa saya gak perlu apa sekarang transaksi yang keberapa gak perlu saya hafal gitu oke sekarang saya go kita go ya oke kita lihat ini udah berhasil coba sekarang kita lihat hasilnya dia otomatis akan terisi dan urut oke itu itu jadi dia otomatis terisi transaksi nah sama seperti anda bertransaksi di indomaret atau di alfamat ketika anda belanja biasanya di struk itu ada kode transaksi itu bayangkan kalau kaksirnya menghafal sementara mbak ya saya ingat dulu berapa ya sekarang nomor transaksinya gitu kan gak mungkin kaksirnya seperti itu dia otomatis keluar dari sistem oke sampai disini kita sudah berhasil ya kita sudah berhasil membuat ini relasi many to many oke sampai disini silahkan ada pertanyaan permisi pak izin bertanya ya silahkan kalau misalnya sebelum apa membuat relationship many to many kita sudah mengisi data pada tabel pivotnya itu gak bisa memang ya pak maksudnya gimana sebelum jadi kan sebelum membuat relationship saya kan many to many ya terus itu saya membuat tabel pivot kalau saya kan apotik jadi tabel pivotnya data obat itu sudah saya isi dulu datanya jadi ID obat dan lain-lain itu terus saya coba relationship many to many error pak ya tadi kan saya juga sama kan tabel dokter ada isinya tabel pasien isinya sama nah nanti nanti yang perlu dikosongkan itu dulu ini isi tabel pivotnya dikosongkan dulu tapi kalau tabel masternya gak apa-apa ada isinya karena nanti kenapa harus dikosongkan karena kan dia ada untuk menjaga integrity preferentialnya jadi integritas datanya jadi mesti dikosongkan dulu coba dikosongkan tabel pivotnya pasti bisa tapi kalau tabel masternya gak apa-apa oke coba dikosongkan dulu ya coba di ya pak coba dihapus dulu yang tabel pivot isi tabel pivotnya kemudian dicoba direlasikan itu untuk menjaga integritas datanya untuk biar tidak ada nanti data yang duplikat atau data yang tidak ada di tabel master tapi masuk di tabel relasi gitu oke silahkan yang lain ya pak terima kasih ya sama-sama ya pak ya pak silahkan ya silahkan jadi untuk yang ID pendaftar eh tadi tuh yang menggunakan auto itu kan begitu data kedua kehapus berarti nanti pada saat input data kembali itu apakah lanjut ke tiga atau dua lagi pak nah salah satu kelemahan kalau kita menggunakan auto increment adalah ya saya bilang out increment itu dia terus menyebelahkan counter dia ya bagaimana sekarang misalkan data kedua ini saya hapus ini ketika anda menghendrikan data baru jadi di memori di dalam memori database nya itu tetap tetap kebaca masih ada nomor dua cuma dia nggak nampil secara visual di data kita sehingga nanti akan langsung ke nomor tiga nanti datanya satu tiga ya bagaimana cara memperbaikinya cara memperbaikinya biasa nanti lewat bahasa pemrogramannya ya kan jarang orang tuh melihat ke dalam database kita kan hanya database administrator yang mengetahuinya gitu jadi gitu misalkan anda nanti menggunakan PHP atau menggunakan yang lain nanti kita programnya di sana bisa nggak lewat sini bisa caranya bagaimana caranya itu ekstrim caranya adalah hapus semuanya buat dari awal yang yang gitu ya iya pak oke tapi biasanya ketika kita sudah tarik data ini menggunakan bahasa program ya baru nanti kita bermain di sana oke silahkan yang lain pak pak saya izin minta pak iya silahkan kalau misalnya yang di tabel one to many itu muncul duplikant entry 4K primary pak itu bagaimana pak padahal itu sudah saya embed yang quarantine nya sudah saya hapus data di tabelnya juga coba 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 oke silahkan share screen nya izin share screen ya pak iya bentar pak saya ini digito pak gitu pak gitu masalah itu sudah GET INDIEWS nya Coba buka tabel Sebentar, sebentar Coba buka tabel apa ini Pasian Yang paling kanan itu apa itu Tabel poli Buka tabel poli Buka tabel poli Ini Sekarang coba buka tabel Tabel pasien Tabel pasien Cek strukturnya Tabel poli ada gak isinya Tidak ada pak Sudah dihapus Sudah dihapus Coba tes lagi sekali Coba tes lagi sekali Kenapa pak Tes lagi sekali coba Buat relasinya Seharusnya itu gak masalah Pokoknya kalau dia muncul Kayak gitu Duplikat entry Pushcase mask For Ini ada yang Double nih Kode RM 4K Primary Coba Ini berapa tabel anda buat nih Ada berapa tabel Pasien Dokter Dan papa Poli Pasien Poli Coba gini coba Sebentar Sebentar Nomor RM Par Car Par Car Sebilan Di tujuan Coba buka tabel poli Coba Coba Tabel poli Oke Struktur Ini seharusnya gak masalah Coba dihapus dulu Coba Ini Yang kode RM itu Nah coba dibuat ulang Coba Coba drop Oke coba buat ulang Pasikan sama di Pedatangnya Oke coba Sekarang di add Index Index Oke Nah sekarang coba Di Prevasikan Oke Tetap Bisa ya Internal SM Commode BN Duplicate Entry Post Christmas Stumpet Post Christmas Poli Gode MR Ini Kebaca 2 Kebaca Double Gode Gode RM Coba Ganti Nama Yang Coba Coba Ganti Nama Yang Coba Ganti Yang Di Tabel Poli Seharusnya Gak Masalah Ini Sudah Benar Gak 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 Bermasalah Bermasalah Seven skr sama apacilnya ya kalau kayak gitu nanti Anda bisa mengganti potnya udah nanti Anda bisa cari di internet caranya ya itu banyak sekali caranya sebentar tadi ada siapa tadi yang WA apa yang WA ya silahkan sambil saya menulis ini kita ada teman Anda yang nanya sebentar saya copy tanya kalau nggak ada nanti saya lanjutkan kita membuat yang materi yang terakhir ya ini yang bermasalah ini yang apa bermasalah apacil sama meskilnya ya ya menggunakan cara ini kalau ini saya jelaskan lewatnya nggak mungkin kepanjangan gitu nah ini memilihkan Yaga Hoster nih dan habis ikuti ini mengganti pot nah ini sudah jelas kali ini ya ya nanti ini tak tak nih kasih anda dewat set aja nih eh nah ini tuh yang bermasalah apacil sama meskilnya bisa menggunakan itu kalau Anda menggunakan cara ini tetap gagal juga nah berarti langkah terjeleknya adalah Anda atin sel samnya bersihkan samnya kemudian download yang baru ya cara saya gunakan yang versi terbaru Hai ya oke nah sekarang kita coba membuat query dulu ya kita coba membuat query dulu kita buat query dulu nah misalkan sekarang kita punya data seperti ini kalau kemarin one domain ini dua tabel yang kita mengambil dari dua tabel nah kalau sekarang yang ini domain ini tentunya lebih komplek lagi gitu ya ada tiga paket tiga tabel yang berlasi satu tabel itu sebagai pivot kemudian dua tabel Master nah nanti tergantung apa yang Anda ingin tampilkan gitu kalau misalkan data yang Anda tampilkan itu enggak ada di tabel pasien sama dokter berarti Anda perlu mengambil di tabel rekamedis contoh ya misalkan nomor rekamedis kan enggak ada di tabel pasien sama tabel dokter berarti Anda perlu ngambil di tabel rekamedis jadi yang enggak ada di titik yang tidak ada di tabel Master nya adalah nomor rekamedis kemudian dia usia diagnosa terapi Oke nah yang yang tidak ada di rekamedis berarti Anda ambil dari tabel pasien atau tabel dokter misalnya nama pasien dan nama dokter kan tidak ada tuh di tabel rekamedis berarti Anda perlu memanggil dari tabel pasien sama dokter jika membutuhkan menampilkan nama pasien nama rekam apa nama dokter contoh ya ada kasus saya ingin menampilkan ya saya ingin menampilkan data dokter yang memiliki pasien ya ini kan artinya kan dari sekian dokter tadi itu baru dua dokter yang punya pasiennya oke nah sekarang tapi nanti format yang ingin saya tampilkan adalah nomor rekamedis saya ingin menampilkan nomor rekamedis kemudian nama pasien nama dokter oke berarti kan nomor rekamedis nama pasien nama dokter nah kita lihat nomor rekamedis kan ada di tabel rekamedis oke ya nama pasien ada di tabel pasien dan nama dokter ada di tabel dokter berarti kita membutuhkan 3 tabel ini caranya ada di tabel rekamedis oke jadi cara nganalisa seperti ini oh saya ingin menampilkan nomor rekamedis nah Anda cek nomor rekamedis ini hanya ada di tabel rekamedis di pasien nggak ada di dokter nggak ada berarti cilet ya berarti panggil RRM ini rekamedis ya kita lihat sekarang ada nggak di tabel pasien kita lihat nih ada nggak ada nggak nomor nomor RRM di pasien kita cek oh nggak ada ya berarti ada nggak di dokter kita cek ada nggak nomor RRM di dokter nggak ada kan berarti nomor RRM ini kita ambil dari rekamedis rekamedis titik nomor RRM oke koma oke nanti kan logikanya Anda ingin menampilkan nomor rekamedis pasien siapa nama pasiennya siapa nama dokter yang menangani dia ya kan nah sekarang nomor rekamedis sudah nih kita ambil dari rekamedis sekarang nama pasien kita lihat nih nama pasien ada nggak di tabel rekamedis nah kalau Anda mau lihat cek aja RRM medis RRM medis ada nggak nama pasien Anda cek ini oh nggak ada nama pasien di sini ya berarti cocoknya kita ambil dari tabel pasien ya kita ini tabel pasien titik nama oke nah sekarang dokter juga sama berarti dia pasti nggak ada di tabel rekamedis karena di tabel rekamedis cuma ada kode dokter saja gitu dokter kemudian nama lengkap ya oke kita lihat nih nomor rekamedis artikan ya ini tiga tabel ini tabel pertama tabel RRM medis tabel kedua pasien tabel ketiga dokter karena berasal dari tiga tabel berarti nanti disini from ya pertama adalah medis koma kemudian pasien koma dan dokter oke nah ini perintah untuk menampilkan data berupa nomor rekamedis dari tabel rekamedis nama pasien di tabel pasien nama nama dokter dari tabel dokter dari tiga tabel yang berrelasi ya nah kemudian tabel ini berrelasi kita harus menunjukkan referensinya apa yang menunjukkan apa yang menghubungkan mereka yang menghubungkan mereka yang menghubungkan mereka adalah corinke nya gitu ya oke berarti yang pertama wear ini ya jadi wear oke yang pertama RRM medis RRM medis titik nah berarti ini artinya tadi kan ada relasi antara pasien kerekamedis kan one to many dokter kerekamedis kan one to many semuanya berpusat direkamedis kan tadi di IRD kita kan gitu pasien kerekamedis one to many dokter kerekamedis itu one to many sehingga menjadi many to many nah sekarang apa yang menghubungkan antara nomor rekamedis dengan tabel pasien ya ini kan ada tiga tabel nih RRM medis pasien sama dokter nah karena RRM medis ini merupakan pivot berarti nanti RRM medis ini apa yang menghubungkan dia ke pasien dan apa yang menghubungkan dia ke dokter oke ya yang menghubungkan dia ke pasien adalah ide pasien oke ide pasien ini ya sama dengan pasien titik ide pasien oke oke karena karena berasal dari tiga tabel berarti rekamedis juga kita cocokkan dengan di dokter n ya berarti n medis titik ini jadi dokter sama dengan dokter titik oke di dokter nah seperti ini ya bagaimana kalau misalnya hanya menampilkan nomor rekamedis sama nama pasien saja ya berarti ya cuma cukup ini aja berarti berarti anda cukup membuat ini aja berarti from RRM medis koma pasien gitu aja berarti ini gak usah berarti ini gak perlu yang ini berarti anda buatnya sampai disini oke ya nah sekarang kita jalankan nih kita jalankan oke ini akan ngambil dari tiga tabel nah ini hasilnya nomor rekamedis sama pasien cuman disini kan gak jelas nih nama lengkap siapa ini kok ada dua nama disini gitu ya nah jadi di mysql kita bisa membuat nama nama alias nama alias itu nama panggilan misalnya anda disini namanya Robani panggilannya misalkan Bani misalnya ada lagi namanya Ibrahim panggilannya Bram gitu tapi kalau bisa panggilannya bagus-bagus dan namanya Ibrahim panggilannya Bram gitu jadi itu ya misalkan nama anda misalkan CD panggilannya id misalnya atau siapa jadi di mysql kita bisa membuat alias jadi bagaimana caranya menggunakan S oke ya ini saya edit ini nah ini saya edit ini nah ini ya ini kan saya mau mau ganti nomor RM ini menjadi nomor kamides kan ini ya ini kan bawaan di tabelnya ini kan bawaan attribute aslinya sekarang kita bisa mengganti misalkan kita menggunakan S S ini alias ya nama panggilannya kita ganti menjadi misalkan nomor 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 RM ini ya ini saya ganti S ini yang akan nampil nanti kolomnya nama pasien oke ini misalnya S nama dokter udah kita jalankan ya oke ini udah berubah oke jadi kita bisa tahu ternyata pasien dengan nama Danang sama Billy ini nama dokter yang menangani dia adalah Budi dan Ayu oke bisa gak kita menampilkan diagnosanya terapinya bisa tinggal kita tambahkan aja disini oke berarti diagnosa sama terapi itu kan adanya di tabel rekam medis kan oke berarti dia ada disini misalkan kita akan tampilkan datanya setelah nama pasien misalnya oke setelah nama pasien berarti disini berarti disini M medis ya berarti nama pasiennya RM medis DT oke diagnosa S misalkan penyakit ya kemudian medis medis DT terapi S obat dah ya koma oke coba kita jalankan ini kita jalankan oke oke itu sudah bagus oke tampilannya oke keren kan ya nah ini namanya minta SQL jadi kenapa kita membutuhkan query kita membutuhkan query itu untuk menampilkan data sesuai dengan pandangan dari kita sesuai dengan style dari kita oke ya misalnya nanti anda diminta setiap kali bos anda datang ya selalu ditanya coba saya ingin tahu data pasien yang datanya berupa nama pasien penyakitnya apa obatnya bagaimana sama siapa dokternya jika anda diminta membuat menampilkan data seperti ini berulang-ulang coba kalau anda gak simpen SQL ini berarti setiap-setiap kali saya meminta anda kan harus buat lagi sintaknya setiap orang yang meminta hal yang sama buat lagi sintaknya nah biar biar anda tidak perlu membuat sintak berulang kali ya makanya jadikan hadiah sebagai draft laporan simpen dia ke dalam view itulah gunanya view gitu ya jadi ketika nanti ada orang misalkan meminta data yang sama berulang-ulang anda tidak perlu membuat source code-nya berulang-ulang gitu ya menghemat tenaga berarti caranya adalah misalkan nanti anggap misalkan inilah data ini yang sering kali diminta-minta oke berarti tinggal simpen di view sintaknya disini ada script view oke otomatis akan masuk source code-nya oke ini udah otomatis tinggal anda ganti namanya disini misalkan namanya view data pasien full maksudnya adalah full dokternya ada kemudian RM-nya ada kalau penamaan view terserah anda ya kalau penamaan ya oke kita sekarang go misalnya gue nih nah setelah saya membuat view-nya saya aman saya mau keluar dari sini terserah saya gitu kan misalkan saya keluar nih ini saya tutup mask L kita ya saya tutup mask L kita ya saya tutup mask L kita nih oke tiba-tiba besok anda diminta lagi datang boss kita tolong tolong saya ingin lihat lagi data yang kemarin berapa apa siapa atau data pasien yang telah dirawat ya apa diagnosanya apa terapinya bagaimana dokter yang menangani siapa saya ingin lihat oke berarti tinggal anda tampil lihat di tabel view ya otomatis akan terbentok view nanti di sini view lihat tadi yang namanya itu adalah yang data pasien full full klik aja ini oke nah muncul nanti setiap kali ada penambahan data otomatis disini juga akan terupdate nah itu manfaat view nah kalau di akses anda kemarin melihat ada report nah kalau di meskl di di guinya samini tidak ada tulisan report yang ada adalah view grid view yang ini fungsinya sama oke yang yang berikutnya saya contohkan lagi lagi satu ya misalnya sekarang oke coba kita lihat sekarang ini Budi sama Ayu dokternya ya coba sekarang saya lihat tabel dokter tadi Budi sama Ayu oke coba sekarang ini juga saya akan menangkapkan sesuai dengan gaya saya ya sesuai dengan yang diminta tadi Budi sama Ayu Budi Ayu ini Kalisat sama Malang oke ada pertanyaan dari bos dari bos kita misalnya bos anda berapa medis saya ingin tahu eh apa data pasien yang dirawat oleh dokter yang dokternya berasal dari dari Malang sama Jember misalnya oke oke kita lihat disini tadi kan Budi sama Ayu kan ya tadi Budi sama Ayu kebetulan ee Beni sama Faris ini belum ada pasiennya makanya tadi tadi nggak muncul tapi sekarang saya maunya menampilkan dokter yang dari Malang sama Jember saya cari tahu ada nggak pasiennya yang Budi berarti ini kan yang Jember ini kan Beni sama Faris nih tadi kan Budi kan ada tuh sekarang saya ingin nampilkan ee draft laporan yang apa dokternya itu alamatnya Jember sama Malang ya berarti ini kita buka tabel tetap medis oke kita lihat disini dulu oke tinggal yang tadi aja ya ini clear ini saya lihat yang tadi oke mana yang tadi oh karena sudah sudah balik ya nggak apa-apa berarti sekarang oke nggak apa-apa ini saya sudah miliki sekali ya medis titik misalkan nomor RM kemudian pasien titik nama pasien nama pasien koma kemudian emedis titik diagnosa koma emedis titik terapi oke kemudian di sini dokter titik nama pasien nama pasien nama pasien dokter ya dokter Oke, nah sekarang berarti dokter, titik, alamat, ya, alamat, kemudian, from, emmedis, koma, pasien, koma, dokter, ya, where, emmedis, apa penghubungan dengan pasien, itu id, pasien, sama dengan pasien, id, id, pasien, n, emmedis, titik, ade dokter, sama dengan dokter, titik, id dokter. Oke, tadi kan seperti ini, sintaknya ini. Oke, coba kita jalankan dulu yang ini, ya. Kalau tadi kan nggak ada alamat, sekarang ini ada alamatnya. Ya, sekarang nggak ada alamat, nih. Kalau tadi kan sampai nama dokter aja. Nah, sekarang saya maunya menampilkan, jember itu nggak muncul, karena ini kita menggunakan namanya konsep inner join, ya. Jadi, hanya dokter sama pasien yang punya riwayat medis, sepanjang ditangani, nah itu yang muncul, ya, disini. Oke, sekarang saya maunya menampilkan dokter yang alamatnya malang sama jember. Berarti tinggal kita edit aja, ya. Ini, N, ini ya. Tambahkan kata N, operator N. Kan namanya dokter, kan, ya. Alamat kan ada di dokter. Berarti dokter, titik, alamat, gini. Kalau, ini. Kalau misalkan cuma satu, misalkan dokter sama alamatnya misalnya malang. Kalau cuma satu, gini, ya. Malang. Coba, kalau yang malang. Kalau yang malang, berarti nanti muncul budi. Nah, itu ya. Budi yang malang. Nah, kalau misalkan lebih dari satu, gimana? Nah, kita. Ya. Misalkan saya ingin menampilkan yang alamatnya di malang, koma jember. Ya, koma jember. Oke, ini. Karena jember nggak ada, berarti malang aja yang muncul. Ya. Ini, ini artinya yang, yang mengandung kata malang atau jember. Oke, itu maksudnya. Tiba, malang, misalkan jember sama, jember sama, bondo wosol misalnya. Coba. Kan nggak ada, kan. Coba, sekarang ini saya nanti bondo wosol. Ini. Ada nggak dokter yang nanti bondo wosol? Kalau ada, berarti aja. Karena di tabel dokter nggak ada. Oke. Pasti kosong, nih. Nah, itu kosong, ya. Karena tidak ada data dokter yang alamatnya dari jember sama, bondo wosol yang punya pasien. Itu maksudnya, ya. Oke, silahkan ada pertanyaan. Nah, nanti langkah-langkah yang Anda lakukan ini, ya. Termasuk query yang Anda buat. Anda screenshot. Query-nya. Hasilnya, hasilnya juga Anda screenshot. Tampilkan di laporan tugas akhir Anda. Oke. Kalau menggunakan meskl. Kalau Anda yang menggunakan akses, itu kan Anda bisa menggunakan yang query form quizat, ya. Oke, saya rasa sudah selesai materi saya. Yang menu-meni sama bagaimana cara membuat view. Oke. Sebenarnya nanti untuk yang lebih dalam meskl-nya, Anda bisa belajar di modul atau dari referensi yang lain. Oke. Silahkan ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau misal saya ingin menampilkan data itu dari dua tabel, tapi dengan persyaratan masing-masing itu bisa atau tidak, ya, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Walaupun nanti ini dari tabel itu bisa. Tadi sudah saya jelaskan. Itu bisa. Yang penting nanti. Oh, berarti nanti untuk codingannya. Kan kalau yang contohnya, Pak, tadi untuk satu persyaratan, cuma yang dokter dari wilayah tertentu, kan, Pak? Nah, kalau semisal, saya itu ingin menampilkan nama dokter sama nomor rekamedis. Nah, nama dokter yang ingin saya tampilkan itu untuk dokter jenis kelamin laki-laki dan nomor rekamedis yang ingin saya tampilkan itu cuma untuk yang terapinya paracetamol saja. Bisa gitu, Pak, maksud saya. Bisa, bisa. Kan ingin menambahin nanti operator N. Nanti untuk menggabungkan itu bisa menggunakan N, bisa menggunakan OR. Kalau N itu kan yang harus dua-duanya benar, kan? Kalau salah satu, misalkan begini. Saya ingin menampilkan data dokter yang punya pasien yang alamatnya, misalkan yang jenis kelaminnya laki-laki atau alamatnya di jember misalnya. Berarti nanti kalau misalkan salah satu yang memenuhi ini, ya akan muncul gitu. Itu menggunakan operator OR. Tapi kalau menggunakan operator N, misalkan sama seperti ini, misalkan Bagas punya keteria. Saya akan menikah jika saya sudah lulus di 4 rekamedis sama sudah punya pekerjaan. Nah, sekarang kenyataannya Bagas sudah lulus tapi belum punya pekerjaan. Kira-kira menikah apa enggak? Tidak. Tidak, kan? Nah, itu operator N. Nanti kebanyakan menggunakan operator N, kan ya? Nah, tapi kalau OR itu salah satu. Salah satu benar. Misalkan begini. Bagas punya keteria. Saya akan menikah jika nanti saya sudah lulus di 4 rekamedis atau saya punya pekerjaan. Ternyata Bagas belum lulus di 4 rekamedis, tapi dia sudah pekerja. Berarti masuk enggak kecerianya? Masuk, Pak. Masuk. Nah, itu salah satu. Itu bisa. Ini tinggal nanti tambahin aja, Bagas. Tinggal tambahin aja. Tambahin operator N atau OR. Atau syarat yang lain asalkan itu keyword yang Anda masukkan itu dikenal oleh SKL, ya? Kalau menggunakan keyword-keyword sendiri, itu ngawak-ngawak, misalnya ngarang-ngarang, ya enggak bisa. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silahkan yang lain. Permisi, Pak. Mau bertanya lagi? Silahkan. Barusan itu sudah saya hapus yang tabel pivot-nya, ya, Pak. Saya buat lagi. Terus belum saya isi datanya. Lalu saya coba bikin revision fit-nya. Tetap error, Pak. Wah, ini kurang amalan. Coba dicampirkan, coba. Ini belum baca bismillah. Karena ini juga kadang-kadang juga ini amalan menentukan juga. Coba di share screen, coba. Jadi, biasanya, kalau langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah benar, sudah sebaik, kemudian ada muncul hal-hal yang ini, ya, bisa jadi ada problem yang lain. Ini artinya ada di baca dobel, ini, ide pegawai sebagai primary key. Padahal kita membuatnya sebagai foreign key, kan? Sebagai indeks di tabel pelanggan. Ini yang relasi di tabel apa ini? Oh, pegawai ke ini, ya. Ke apa? Ke apa? Oh, coba gini. Sebentar. Pegawai. Coba-coba, pegawai. Mbak Ide, pegawai. Pegawai. Ya. Pegawai. Terus ke obat. Itu, ide pegawai, maksudnya, ide pegawainya. Oh. Ide pegawainya, maksudnya. Kan foreign key-nya kan ide pegawai. Ya, kalau udah muncul kayak gini, memang error ini. Nggak bisa. Coba cancel, cancel. Kalau yang pelanggan juga sama. Pelanggan ke obat juga sama. Sama, Pak. Oke, coba buka tabel pegawai, coba. Pegawai. Pegawai. Tapi di sana, kok nggak ada pegawai? Pelanggan. Di tabel sobatnya, kok nggak ada pegawai itu? Iya, Pak. Tapi kalau di... Coba di klik mata itu. Klik mata itu. Mata itu di klik. Nah, itu dia. Close. Udah. Muncul sekarang pegawainya. Pak, klik pegawai. Pegawai. Struktur. Iya, ini sudah benar semua ini. Coba sekarang yang obat, coba. Obat. 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 Ini sudah benar semua ini. Sitingan data ini sudah benar semua. Ini sudah benar semua. Bumpi integer. Saya ganti itu semua. Tapi sama kok. Nggak ada ngaruh. Nggak ngaruh di pedata. Nggak ngaruh di pedata. Kok punya sama. Ini penting ketentuannya ini sama. Indik pelanggan. Tadi itu ada kebaca double. Tapi kan ini nggak ada double ini. Di tabel obat itu kan kita boleh sebagai index. Seperti tetap obat itu. Seperti tetap obat itu tuh, Pak. Ini sama kayak temannya yang tadi masalahnya. Ini bisa jadi. Ini faktor. Ini faktor apa. SKL-nya. Kalau kemarin waktu membuat relasi one-time ini bisa nggak dia? Kemarin itu waktu one-time ini. Saya cukup berat. Nggak bisa juga? Tidak. Soalnya kan dari awal saya. Oke. Coba nanti gini cara ngeceknya diangin saya. Coba nanti buat database baru. Coba nanti buat seterhana dulu. Tes misalkan want to be ini dulu. Tes dulu. Kalau misalkan juga tetap nggak bisa juga membuat relasi. Berarti memang SKL-nya yang bermasalah. Karena ini dari segi cara pembuatan ini sudah sama semua. Nggak ada bedanya. Ini sudah menunggu syarat gitu. Nah bisa jadi seperti itu gitu ya. Mungkin ya. Bisa jadi ada problem di SKL-nya. Dicoba dulu ya. Kalau misalkan nanti ketika membuat database baru. Kemudian. Wurus yang sederhana aja. Yang cukup. Misalkan pasing dengan kaya tadi itu. Contoh yang saya cantumkan. Ya. Praktikum sebelumnya. Kalau misalkan bermasalah juga. Coba nanti WA saya ya. Kalau nanti kita bantu JN. Itu memang nggak bisa juga ya. Bisa jadi ini. My SKL-nya yang bermasalah. Oke. Coba nanti sudah. Kita terusin ya. Silahkan yang lain. Yang sama dengan Dianisa. Oke. Nanti. Apa. Lewat jalur yang lain ya. Oke. Silahkan yang lain. Oke. Jelas ya. Oke. Sekarang. Karena ini. Karena ini penemuan terakhir. Oke. Nanti. Biar nggak mengganggu. Waktu liburan Anda. Untuk persiapan. UAS. Oke. Nanti silahkan dibuat sebagus-bagusnya. Laporan akhirnya. Ya. Dibuat sebagus-bagusnya. Nah. Nanti saya. Kita. Ini. Kita nggak jadi ada. Ini sesi untuk persentasi. Cukup saya ambil dari laporan Anda saja ya. Oke. Tadi nanti silahkan dibuat sebagus-bagusnya. Lima orang. Itu maksimal tanggal delapan. Silahkan dibuat sebagus-bagusnya. Biar nanti nilainya bagus ya. Oke. Dengan format yang sudah saya sampai kelewat dua kelas. Itu minimal. Anda boleh menambahkan. Pokoknya buat yang sebagus-bagusnya. Jadi boleh menggunakan yang meskiel. Boleh menggunakan akses. Jangan dua-duanya. Salah satu saja. Biar Anda nggak berat ya. Oh ya. Untuk absen hari ini udah nggak dibuatkan sama teknisi. Gimana? Untuk absen golongan C hari Selasa kemarin Pak sudah. Oh ya ini kan kita pengganti kan ya. Kalau yang kelas C sudah. Iya Pak. Sudah kemarin hari Selasa. Oke berarti aman ya. Tinggal nanti saya buatkan. Kalau nanti juga. Tinggal nanti saya buatkan tempat untuk upload tugas akhirnya saja ya. Di pesan saya silahkan buat sebagus-bagusnya. Tugas-tugas karena tidak ada sesi diskusi. Pesanasi nggak ada. Buat sebagus-bagusnya. Ini saya akan cek ya. Nanti yang paling bagus tugas akhirnya. Cerita Anda akan buat gabung menjadi modul. Sehingga nanti akan muncul nama-nama Anda di sana. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada Anda yang bagus-bagus. Tapi kalau yang jelek-jelek saya singkirkan gitu. Misalkan yang asal-asal buat gitu. Tapi kalau yang bagus-bagus saya akan buat jadi satu. Nanti saya akan ucapkan terima kasih ke Anda kelompok ini. Membantu saya bagus-bagus gitu. Nah, sehingga nanti bisa jadi saya upload di sipora atau di repository perguruan tinggi. Biar semua orang menggunakan, punya Anda sebagai referensi. Untuk kan keren kan. Anda akan menunjuk nama Anda semua di sana. Kalau semuanya bagus ya sudah saya akan ambil semuanya. Kita memperkayakan. Ini kan macam beda-beda ini kasusnya. Tapi kalau kasusnya sama, saya ambil salah satu yang paling bagus. Tapi kalau kasusnya beda-beda dan bagus semua, saya ambil semua. Ini kan bisa jadi satu buku kan. Dasar-dasar meskiel dan akses. Jadilah buku gitu. Nanti isi Anda semua di sana. Oke ya, saya harap seperti itu ya. Tapi kalau jelek-jelek saya singkirkan ya. Ya, maksudnya jelek-jelek itu ya Anda tinggal kopas-kopas saja gitu. Tidak ada apa-apa, tidak ada basa-basi langsung. Ketahuan itu satu malam mengerjakan. Tapi saya percaya ke Anda ya. Insya Allah tidak ada yang kebut semalam ya. Yang kayak saya suka kebut semalam. Oke, silahkan. Ada penanyaan? Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Untuk format nama file-nya PDF atau Word? Jadi PDF saja ya. Yang portable aja PDF. Jangan lulut. Karena ini berkelompok, nanti yang mengumpulkan cukup kedua kelompoknya saja ya. Tidak usah semuanya mengumpulkan cukup kedua kelompoknya saja. Nanti formatnya bisa pakai name, underscore nama, kemudian underscore golongannya. Nama kedua kelompoknya maksudnya ya. Underscore name, underscore nama kedua kelompok, kemudian underscore golongannya. Itu saja. Misalkan yang mengumpulkan ini Linda, berarti name-nya 38 misalnya. 38 underscore Linda, underscore B. Itu saja. Satu orang, kedua kelompoknya saja yang mengumpulkan. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya rasa sudah jelas ya. Jadi, saya mohon maaf. Jika selama perulihan bersama Anda, karena lumayan lama ya. Ada beberapa materi, saya ada salah atau kurang maksimal memimpin Anda. Jangan dimaafkan. Jadi, tidak ada yang sempurna. Lagi saya jarang bales WA-nya ya. Jangan lagi, kadang HP dipegang sama anak, kadang-kadang jadi, kadang-kadang lupa krim dan sebagainya. Kalau pas saya lagi online, pas saya lagi ini, pas saya sampai-sampai untuk membalas gitu. Oke ya, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya. Kemudian, jangan lupa belajar, biar nilai ujiannya bagus ya. Dan yang paling penting, apa yang saya sampaikan ini, semuanya saya keluarkan di ujian akhir. Tidak ada yang saya keluarkan gitu. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.